Halo assalamualaikum apa kabar nih teman-teman tetangga online ku terima kasih banyak buat kalian sudah hadir ya semoga kalian selalu sehat dan berbahagia beserta keluarga oh ya aku minta maaf kalau dabing kali ini mungkin suara aku agak seret ya atau pecah kayak gitu karena aku kayaknya lagi kena radang gitu teman-teman jadi tenggorakan udah mulai gak enak ini video aku mulai dengan aku bongkar belanjaanku jadi aku beli pewangi kadang ngeliat beli satu gratis satu ya teman-teman kebetulan pewangi di mobil itu udah gak wangi lagi jadi ini nanti mau aku pasang di mobil dan aku juga beli plastik sampah aku pilih plastik sampah ini karena bisa didaur ulang ya ini mungkin salah satu cara aku untuk menjaga bumi karena enggak ada yang bisa kulakukan ya ya mungkin hanya kecil aja yang bisa kulakukan dan aku juga beli cobek kecil ya teman-teman ini harganya Rp15.000 ini cobek dari kayu karena aku di rumah ini enggak punya cobek Anda pernah punya cobek batu tapi udah rusak ya teman-teman jadi ini aku beli cobek yang kecil aja karena di rumah juga enggak banyak yang suka sambal ya pada eh kurang suka lah cuman aku doang kayaknya suka jadi cobek kecil aja yang buat sekali makan dan aku juga beli centong ini ya teman-teman ini harganya Rp14.500 karena di rumah itu enggak punya centong sayur ya teman-teman selama ini yang aku pakai adalah centong nasi yang dari stainless itu dan aku juga beli ini ya teman-teman pot kecil ini yang ada gabusnya dan juga ini apa ya wadah ini ya teman-teman wadah rajut ini ini wadah rajut harganya Rp40.000 ini aku beli karena untuk tempat tanaman artifisial rambatku ya teman-teman jadi tanaman artifisial rambatku itu belum ada tempatnya jadi kasihan kan ya udah bertahun-tahun aku beli belum dikasih tempat jadi biar nggak ngiri aku beliin aja lagi biar tambah cantik ya teman-teman biar estetik lah kalau bahasa kerennya sekarang dan ini aku ambil dulu tanaman artifisialnya biar aku pasang ya teman-teman tapi kayaknya keberatan sih teman-teman mungkin potnya terlalu kecil sedangkan tanamannya lumayan berat jadi harusnya ditambahin batu-batu jadi tadi aku akalin ujung tanamannya ini aku selipin di keranjangnya teman-teman jadi biar nggak jatuh gitu teman-teman biar kuat lah ya karena kalau di potnya aja jadi potnya itu kalah jadi keranjangnya itu ikut jatuh teman-teman dan ini lanjut aku mau taruh di atas lagi ya teman-teman sudah aku pasang aku taruh di atas tadi juga aku taruh pas yang dari kayu itu aku taruh di atas juga biar tambah cantik aja karena sayang juga sih teman-teman bunganya itu bunga waktu solihah masih teka ya waktu ngasih ke aku pas hari ibu atau hari apa ya aku lupa tuh pokoknya pas perayaan hari apa dan setelah itu aku mau beresin ini ya teman-teman kitchen kabinetku jadi barang-barang yang di dalam kitchen set bawah ini aku keluarin mau aku beresin jadi nanti aku mau beresin aku mau buat tempat alat-alat makan ya teman-teman karena ini berantangan banget kalau alat-alat makan aku taruh di kabinet atas itu terlalu berat jadi aku taruh di bawah aja kalau di bawah kan berat nggak apa-apa ya gravitasi itu kan beda antara gravitasi barang-barang dari atas barang yang letaknya di atas dengan di bawah itu lebih besar gravitasi kalau barang itu ada di atas jadi apa ya kalau kalian belajar IPA ya mungkin kalian masih ingat pelajaran IPA pasti mengerti ya aku agak susah menjelasinnya tapi sebelumnya aku lap-lap dulu ya teman-teman ini kabinet bawahnya ini nggak terlalu kotor sih karena dulu kan belum lama juga kan aku beresinnya dan ini aku susun alat-alat makannya di sini ini nggak senada ya tapi nggak papa ya teman-teman nggak senada jadi aku susun aja ini semuanya terbuat dari keramik ya teman-teman karena aku mulai sedikit beralih dari plastik jadi kalau untuk yang plastik-plastik udah nggak aku pakai melamin juga nggak aku pakai jadi aku sekarang mulai geser beralih ke keramik kalau enggak ke kaca ya teman-teman dan untuk yang di bawah ini juga aku taruh wadah-wadah kaca yang bisa untuk di oven ya teman-teman dan ini Alhamdulillah untuk kitchen set bawah sudah selesai lanjut aku geser ke sini ini bekas tempat tadi barang alat-alat makan tadi ini aku lap jadi disini mau aku taruh mixer merahku ini mixer udah lama banget ya teman-teman ini berjasa banget waktu aku jualan kue tapi udah lama dia nggak pensin sih aku liburin dulu karena aku masih niat untuk bikin kue lagi jadi ini aku taruh di sini ini termasuk ini juga ada chopper kecil ini masih hidup teman-teman tadi aku coba untuk di cas masih nyala ya teman-teman lanjut aku mau beresin kabinet atas untuk kabinet atas ini tadi barang-barang ada di kabinet bawah aku pindah ke kabinet atas walaupun nggak semua ya teman-teman jadi tadi sebagian besar ada yang aku buang karena apa ya tin well tin well kayak gitu ya tin wall apa tin well aku nggak ngerti ya deh cara bacanya itu ternyata aku numpuk banyak ya teman-teman ternyata hal-hal kita sayang-sayang kayak gitu malah bikin penuh ya hal-hal yang nggak berguna gitu terlalu nimbun jadinya jadi aku buang aja dan nggak muat juga jadi ini yang aku simpen yang memang bener-bener sering aku pakai aja ya teman-teman jadi aku mulai ngurangin barang-barang yang memang nggak dipakai atau yang jarang banget dipakai itu lebih baik aku buang aja atau siapa tahu nanti juga ada tukang pulung yang ngambil lebih bermanfaat ya buat orang lain dan ini untuk di atas ini aku juga rapiin ini aku tadi sengaja buka tutup buka tutup itu untuk ngecek ya teman-teman karena kalau maaf karena tadi itu sempat nggak bisa menutup jadi ada apa rak yang terlalu nonjol gitu loh teman-teman lanjut setelah itu aku mau bikin cemilan untuk hari ini aku mau bikin cheese bolok nest aku nggak ngerti cara bacanya ya pokoknya cheese bolok nest skuttle gitu ya nggak tahu deh pokoknya cara bacaku gitu mohon maaf ya kalau nggak salah teman-teman tapi aku timbang dulu ini pastanya ini aku timbang 200 gram ini pastanya juga aku nggak tahu ya bener apa enggak karena ini pertama kali aku bikin nggak tahu mesti pakai pasta yang mana jadi aku ambil aja yang yang kira-kira aku suka aja gitu teman-teman dan sisanya aku motor disini tadi pas beresin kabinet bawah itu aku baru inget ternyata tuh aku punya tupperware ya teman-teman ini tupperware ini harusnya ada dua pasangannya satu lagi kemana aku nggak tahu ya lupa kayaknya di bawah sing deh tuh kayaknya PR aku banyak ya teman-teman banyak barang-barang yang apa ya tersimpan yang aku sendiri akhirnya lupa gitu loh teman-teman dan setelah itu aku keluarin juga susu dari kulkas ini aku bolak-balik sebenarnya bolak-balik dari kulkas ya teman-teman tadi juga aku tuh udah siapin bawang bombay sama bawang putih sama wortel udah dikupas itu tadi udah aku siapin cuman gak aku rekod ya teman-teman dan ini aku mau ukur dulu susunya aku pakai 350 mili wortelnya aku pakai satu aja terus bawang bombay juga aku pakai satu aja ya teman-teman terus saat saus bolaknya itu aku pakai yang udah jadi aja ya yang instan teman-teman biar nggak bikin lagi pokoknya pengennya sih gercep aja deh karena capek banget teman-teman kalau beres-beres tuh ya Alhamdulillah aduh aku tuh mohon maaf banget ya sering banget kalau lagi dubbing ini sendawang gitu dan ini aku geprek dulu bawang putihnya biar keluar ini ya zat-zat yang bagusnya setelah nanti di geprek baru deh aku iris tipis-tipis atau dicacah gitu ya teman-teman enaknya sih masih dicacah sih kalau diiris tipis-tipis aja nanti pas di apa ya skutelnya itu kelihatan banget dan ini aku rebus pastanya ini aku rebus udah ditambahin minyak sedikit ya teman-teman di airnya jadi biar nggak nempel gitu ya teman-teman ini rebus sampai setengah mateng aja sambil nunggu pastanya itu mateng aku mau iris-iris bawang bombaynya teman-teman terus juga aku iris-iris wortelnya kotak-kotak cuman nggak aku rekod tadi itu kayaknya dan ini aku siapin wajan ini wajan bekas tadi pagi goreng dadar telur tapi nggak apa-apa ya aku tambahin margarin setelah itu aku tumis bawang putih bawang bombay sampai harum sampai wangi gitu teman-teman sampai layu setelah layu baru aku masukkan wortel yang sudah dipotong kecil-kecil ditumis wortelnya sampai berubah warna pokoknya sampai mateng lah ya teman-teman soalnya nanti juga dipanggangkan kalau belum mateng takutnya pas dipanggang juga kurang mateng itu teman-teman setelah tercampur aku masukkan pastanya dan juga aku masukkan susunya ini susunya aku masukin semua ya teman-teman setelah itu diaduk bubuk terus aku bumbuin untuk bumbunya ini aku simpen aja ya teman-teman aku cuman pakai gula pakai kaldu eh bukan kaldu jamur pakai garam sama pakai marija bubuk Oh ya tadi aku tuh sempat hampir lupa ya kalau belum masukin keju untung aja pas lihat ke samping ternyata kejunya masih ada jadi aku masukin lah ya kejunya setelah kejunya masuk ini kejunya aku pakai keju cedar biasanya teman-teman tapi ini kejunya juga enggak terlalu banyak harusnya tuh kan sekitar 60 gram tapi ini kayaknya enggak sampai 60 gram tapi enggak papa deh dan terus aku masukkan kocokan telur ini telurnya aku pakai tiga dikocok acak gitu aja sih teman-teman setelah itu diaduk-aduk sampai mendidih kalau sudah mendidih dan udah menyatu kayak gitu baru kita matikan ya teman-teman apinya lanjut aku siapkan ini ya teman-teman wadahnya ini pertama kali loh aku pakai wadah kaca ini ini wadah kaca padahal udah aku punya lebih dari 10 tahun yang lalu waktu dulu sih udah tahu katanya ini bisa masuk oven ya tapi aku belum pernah coba teman-teman karena beneran aku takut gitu ya tapi untuk kali ini aku mau coba mudah-mudahan nanti wadahnya bener-bener bisa ini ya teman-teman bisa apa anti panas ya Oh ya buat teman-teman yang menanyakan gimana kelanjutan cerita horror kemarin jadi cerita horror kemarin itu kelanjutannya sebenarnya ini agak menyedihkan ya teman-teman tapi semoga bisa kalian ambil ibrohnya jadi kami tuh pindah selain karena kasus horror itu juga karena salah satu temenku tuh ada yang kerasukan teman-teman jadi nggak tahu gimana dia bisa kerasukan mulai kerasukannya tuh kita udah mulai curiganya gini setiap malam itu dia bangun ya teman-teman setiap jam 12 malam tuh dia bangun langsung berkaca berkaca tuh sambil ngomong aku cantik aku cantik pokoknya udah aneh lah gitu teman-teman terus gedor-gedor kamar kita kemaraku ya teman-teman terus teman sekamarnya juga akhirnya kan takut pindah ke kamar kita jadi dari kita akhirnya tuh berkumpul bertiga di kamarku ya teman-teman terus dia tuh di luar tuh teriak-teriak minta dibukain katanya ada yang nyuruh buka pintu gitu katanya ayo dibuka dong ini nih aku disuruh masuk padahal kita nggak ada yang nyuruh ya jadi siapa tuh yang nyuruh pokoknya serem banget deh teman-teman dan karena semakin parah kerasukannya akhirnya kami putuskan untuk nganter dia pulang ke orang tuanya ya teman-teman kebetulan orang tuanya juga ada di Bekasi akhirnya kita anterin dan kita juga disalahin sama keluarganya karena dianggap apa gitu padahal kita nggak ngerti ya gimana cara dia kerasukan itu kenapa sebabnya kita nggak tahu tapi ya sudah lah tapi yang bisa kita ambil pelajaran adalah jangan suka ngelamun teman-teman beneran deh apapun permasalahan kita carilah teman curhat carilah teman teman-teman ngobrol dan ini kembali lagi ya teman-teman ini tadi itu aku beli minyak barco online ya teman-teman karena aku di tempatku ini ternyata kosong dan aku cari di minimarket dekat rumah tuh mahal yang satu liter itu harganya Rp40.000 aku berat ya akhirnya aku beli online teman-teman ini beli online 2 liter harganya murah nggak sampai Rp60.000 jadi kan hemat banget kalau satu liter di sini aja offline dan Rp40.000 bayangin aja harusnya kan kalau dua liter Rp80.000 atau minimal Rp75.000 ya berarti kan aku lumayan hemat ini jadi akhirnya aku beli tiga aja lumayan buat stok sampai Desember deh dan ini Alhamdulillah pastanya udah mateng ya teman-teman pasta terus kotel deh ya ini Alhamdulillah udah mateng teman-teman teman-teman dan Alhamdulillah ternyata beneran wadahnya anti panas ya bisa untuk di oven pokoknya aku seneng banget nanti kapan-kapan deh aku mau bikin ayam panggang di sini kalian ikuti terus ya videoku dan ini hasilnya wangi banget beneran teman-teman pokoknya serumah tuh jadi wangi keju oh iya teman-teman terima kasih banyak nih buat kalian yang sudah mau mampir sudah nonton sampai di detik ini aku ucapkan banyak terima kasih support kalian itu sangat-sangat membuat aku seneng ya teman-teman apalah arti channel ku ini tanpa support kalian semua dan lanjutin aku beresin dapur ya teman-teman sampai disini dulu videoku terima kasih banyak nih buat kalian semua yang sudah mau menonton sampai saat ini sampai ketemu lagi di videoku yang lain semoga videoku ini ada manfaat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh babes semuanya happy selalu dadah